Ada yang mengatakan Kanjin Dabi melaksanakan sholat obhiyah asarnya setelah sholat noboh Asar gara-gara sibuk menjamu noboh Ar-Rawatibu Ayyadhi Rawatib Ini Bapak menjelaskan sholat suna rawatib Jadi sholat suna rawatib itu termasuk bagian daripada sholat-sholat nafro Ar-Rawatibu Al-Mu'akkadatu Ashrun Jadi sholat rawatib yang dikuatkan, yang dipopohkan itu ada 10 Jadi sholat suna rawatib ini statusnya suna mu'akkad Suna mu'akkad itu suna yang dikuatkan oleh Kanjin Dabi Baik dikuatkan karena dilakukan oleh Kanjin Dabi secara langsung Atau karena ada perintah yang mana disampaikan oleh Kanjin Dabi Namanya sholat suna mu'akkad Mu'akkad itu dikuatkan Ar-Rawatibu Al-Mu'akkadatu Ashrun Sholat rawatib Qobliya Ba'jiya Yang dikuatkan itu ada 10 Yang pertama adalah dua rokaat sebelum sholat subuh Ini paling utama Di atal ras 10 rokaat Sholat rawatib yang hukumnya suna mu'akkad Itu yang paling utama adalah sholat Qobliya subuh dua rokaat Di sini ada hadis ini Penghendikani pun Kanjin Dabi Muhammad SAW Yang menjelaskan betapa istimewanya sholat Qobliya subuh Rok atal fajri khairun minat dunia wa mafiha Dan terus ngendikani Kanjin Dabi Rok rokaat sholat fajar Rok rokaat sholat Qobliya subuh Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinah Ini adalah kegiatan dan program Sholat jamaah di masjid Nanti tiap akhir bulan diundi Siapa yang absennya paling banyak hadir dan tepat waktu ketika menuju ke masjid Nanti dapat hadiah mobil Kira-kira asing berakat jamaah Pul nopo botong Kusipul Ya kan Karena apa? Karena ada imbalannya Ada dianya Lengerti Kanjin Dabi Wong sing ngelakuni sholat Qobliya subuh Rok rokaat Sebelum sholat subuh Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinah Mobil tidak ada apa-apa yang dibandingkan dunia dan seisinah Dan setunggal riwayat lain Kanjin Dabi Dan dikali Rokat al-fajri ahabba ilayah minat dunia wa mafiha Pokoknya dua rokaat Qobliya subuh itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinah Jadi ini bisa buat motivasi kita agar Agar semakin semangat untuk melakukan sholat Qobliya subuh Dulu waktu saya dipodoh itu Bahamu nanti ngendika dan nanti ngeriwayat akan Rokat al-fajri di alam Wa alam lam yusipu al-alam Sokowongi singgelam sholat Qobliya subuh Mocok rokaat pertama alam nasroh Rokat kedua alantaro Bakal diamanakan saking menyakit Dibuakan saking fitnah Sholat Qobliya subuh Rokat pertama alam nasroh Rokat kedua alantaro Misal waduh alam nasroh alantaro kedauan Ya kuliah ayu al-kabirun kali kulullah Karena di sebagian riwayat Kanji Nabi juga pernah sholat Qobliya subuh Membaca dua surat ini Dan saat ini misal Dan nanti yang jamaah dan masjid itu Temu sholat Di masjid atau musolat ternyata Sholat jamaah sudah berlangsung Artinya Sholat Qobliya subuh Jamaah itu mulai Sebaiknya gimana? Sebaiknya jamaah Nanti sholat Qobliya subuhnya Bisa dilakukan setelah sholat subuh Kita menikmati diterangkan Waman fatadhu sholaha bagdal parni Watakunu adhaan Sholat Qobliya subuh Meskipun dilaksanakan setelah sholat subuh Itu tetap statusnya ada Ada itu statusnya blukodok Jadi sholat Qobliya subuh Dilaksanakan setelah sholat subuh Itu masih dikatakan ada Masih dikatakan Dikerjakan di waktunya Belum dikatakan apa? Bukodok Jadi kalau misal ke masjid Sudah jamaah sudah dimulai Sudah jamaah saja Nanti sholat subuhnya selesai Baru sholat Qobliya subuh Meskipun resikonya Nanti ada yang mengatakan Loh sholat subuh Koono bakdia Ya kita kasih tahu Bahwa sholat Qobliya subuh Itu masih diperbolehkan Dilaksanakan setelah sholat subuh Setelah sholat subuh Dan statusnya masih ada Masih ada Bahkan kemeriki diterangkan Bahkan ketika sholat Qobliya subuh Bahkan ketika sholat Qobliya subuh itu Dilaksanakan setelah matahari terbit Itu masih boleh Tapi statusnya sudah Jadi misal Pangituru Waktu subuh tinggal telung menit Jadi pangituru Waktu subuh tinggal telung menit Wujud cepat-cepatan Sholat subuh cepat-cepatan Sholat subuh rampung Seringin letek Berarti waktu subuh telah habis Seperti ini pun Masih dianjurkan Mengkodoi sholat Qobliya subuh Sangking Pentingnya Sangking istimewanya Sholat Qobliya Subuh Karena kemeriki Adis ini Adis Riwayatikun Imam Dirmidi Manfaatat Hurok atal Fajri Falyusol Lia Bagdaantat Lu'asyames Jadi Neonowong Kok durung Sholat Rok-rokaat Fajar Durung Sholat Qobliya subuh Kok kedisian Melepek Seringin Maknanya Waktu subuh ini pun telah Niku Tetap Dianjurkan Melaksanakan Sholat Qobliya subuh Dengan Status Kodok Bayang Kan sunah Lah itu loh Masalah kita Kalau ketemu Dengan ibadah sunah Itu Kayak-kayak Merenekan Lah sunah Walaikok Dulu itu Suahabah Tadiin Itu kalau tahu Ibadah hukumnya sunah Itu diistimewakan Oh ini sunah loh Sunah itu Maknanya Anut Tindak Lampai Kanjeng Kalau sekarang Cukup Cukup malas Lumayan malas Karena mengerjakan Ibadah sunah Karena Menganggap Bahwa hukumnya Sekedar Sunah Sunah Wah Nah ini ya Perbedaannya Ini Bisa dibuat Tegangan Bahwa Sholat Qobliya subuh Bisa dilakukan Setelah sholat Subuh Dan ketika Waktu sholat subuhnya Masih Tetap Dihukumi Statusnya Ada Belum Kodok Nanti Kalau waktu Subuhnya Sudah Habis Misal Waduh Entek Pas-pasan Sholat subuh Terus Waktu Subuhnya Habis Masih Bisa Dilakukan Tapi dengan Status Napa Kodok Ini yang Jarang Orang Niku Mengetahui Maksudnya Ngerti Niku Sholat Qobliya subuh Harus dilakukan Sebelum Sholat Subuh Padahal Dilakukan Setelah Sholat Subuh Masih Bisa Ya Resikonya Tadi Ada yang Mengatakan Masuk Baru Sholat Subuh Sholat Qobliya Nah Sholat Sholat Sunah Bada Subuh Misalnya Ini Sholat Qobli Baru Sholat Subuh Sholat Sunah Yang Jawab Mawor Kulo Sholat Qobliya Subuh Mau Juru Sempet Sholat Qobliya Loh Sholat Qobliya Kalau dilaksanakan Tidak Ada Subuh Ya Karena Tadi Belum Memungkinkan Yang Jelas Boleh Warok Atani Kobladuri Dua Rokaat Sebelum Subuh Sekarang Warok Atani Lamrong Rokaat Kobladuri Yang Dalam Sudung Dua Rokaat Lagi Adalah Dua Rokaat Sebelum Duhur Atau Sholat Kobliya Duhur Nah Kemudian Dijelasakan Warok Atani Kobladuri Warok Atani Bagda Dua Rokaat Kobladur Dan Dua Rokaat Bagda Duhur Jadi Sholat Sunnah Rawatib Yang Hukumnya Mu'akad Kadar Itu Selain Dua Rokaat Kobliya Subuh Adalah Dua Rokaat Kobliya Duhur Dan Dua Rokaat Bagdia Duhur Lihat Mereki Enten Keterangan Kobliya Ataupun Bagdianya Bisa Dikerjakan Dengan Empat Rokaat Karena Di Riwayat Lain Ada Yang Menjelaskan Bahwa Sholat Kobliya Duhur Empat Rokaat Sholat Bagdia Duhur Juga Empat Rokaat Ada Yang Mengatakan Menurut Imam Romli Empat Rokaat Itu Digabung Langsung Kayak Sholat Duhur Berarti Ada Tasahut Awalnya Ada Tasahut Awalnya Ini Boleh Boleh Dikerjakan Empat Rokaat Langsung Ini penting Empat Dua Rokaat Kobliya Duhur Dua Rokaat Bagdia Duhur Atau Empat Rokaat Kobliya Duhur Dan Empat Rokaat Bagdia Duhur Khabdia Marib Nanti Masuknya Kategori Sholat Sunnah Rawatid Yang Hukumnya Sunnah Wairu Mu'akad Kalau Ini kan Sunnah Mu'akad Jadi Sunnah Mu'akad Itu Kesunnah Lebih Ditekankan Dibandingkan Sholat Sunnah Wairu Mu'akad Nah Kemudian Enten Salah Satu Hadis Sebagai Penyemangat Kita Sholat Kemudian Tadi Tidak ada Sholat Kobliya Asar Kemudian Tidak ada Disini Nanti Sholat Kobliya Asarnya Ikutnya Sholat Sunnah Wairu Mu'akad Tapi Temeriki Enten Hadis Wakad Hasa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ala Arba Ala Arba Koblal Asri Ini Enten Anjuran Atau Motivasi Dari Dari Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Melaksanakan Sholat Kobliya Asar Empat Rokat Niki Hadisi Rokimallahu Imro'an Sholat Arbaan Koblal Asri Tidak ada Kanjir Nabi Kanjir Nabi Dunga Akan Muga Muga Gusti Allah Memberikan Rahmat Wamsing Gelem Sholat Kobliya Asar Empat Rokat Ini Penting Sambil Keting Termasuk Wamsing Dunga Akan Kanjir Nabi Oleh Rahmat Gusti Allah Sakt Dere Asar Jendangan Melapai Sholat Kobliya Asar Empat Rokat Biar Termasuk Golongan Orang Yang Dijuahkan Oleh Kanjir Nabi Dijuahkan Oleh Kanjir Nabi Mesti Terkabul Dijuah Nabi Nah Niki Ndikani Imam Guzali Fastahid Ayyana Laka Doa Uh Sallallahu Alih Wasallam Nek Bisa Kudu Ditemani Ngelambai Sholat Kobliya Asar Empat Rokat Biar Termasuk Wamsing Dibonga Akan Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Nah Saat Dikini Misal Sallat Kobliya Asar Keburu Jama Asar Kadus Waw Kadus Sholat Kobliya Subuh Nah Nek Demikian Bagaimana Diken Ngelampai Sholat Kobliya Setelah Sholat Berduh Jadi Sholat Kobliya Subuh Boleh Dilaksanakan Setelah Subuh Begitu Juga Sholat Kobliya Asar Boleh Dikerjakan Setelah Asar Ini Bukti Kalau Boleh Kita Sholat Kobliya Asar Setelah Sholat Asar Diken Diken Kanjir Nabi Pernah Ketika Kanjir Nabi Berada Di Masjid Kanjir Nabi Didatangi Tamu Didatangi Satu Delegasi Tamu Dari Jauh Kemudian Kanjir Nabi Sibuk Menjamu Tadi Menjamu Tamu Tadi Sibuk Menjamu Tamu Sampai Kanjir Nabi Tidak Memungkinkan Melaksanakan Sholat Kobliya Asar Hingga Kemudian Hingga Kemudian Tamu Itu Pamit Tamu Pamit Masuk Waktu Asar Masuk Waktu Asar Terus Kanjir Nabi Sholat Asar Ternesin Berarti Kanjir Nabi Derek Ngelampai Sholat Kobliya Asar Lajak Kanjir Nabi Kondor Tendalemi Ngelampai Sholat Sunat Kobliya Asar Nalik Ngelampai Sholat Sunat Tendalemi Kanjir Nabi Aisan Iku Kerasa Aneh Loh Mombak Do Jamaat Masjid Mombak Do Asar Kok Kanjir Nabi Ngelampai Sholat Sunat Bukankah Sholat Sunat Badia Asar Itu Tidak Ada Berani Menanyakan Kanjir Nabi Berani Bertanya Kepada Kanjir Nabi Kanjir Nabi Sholat Nopo Dijawabkan Kanjir Nabi Jawabkan Kanjir Nabi Sholat Sintak Lapai Dua Rokaat Atau Di Riwayat Lain Empat Rokaat Sintak Lakoni Niku Sholat Kofia Asar Aku Mau Burung Sempet Ngelampai Sholat Kofia Pergo Sibuk Menjamu Namo Tanah Makanya Aku Nelampai Sholat Kofia Asar Sak Badani Nelampai Sholat Perdoa Dasar Niki Bukti Niki Kanggir Kersanit Yang Niki Mesti Koma Jadi Tidak Memungkinkan Melaksanakan Sholat Rwati Kofianya Sebelum Sholat Berdo Boleh Dilaksanakan Setelah Sholat Tengok Partu Sholat Rwati Sengu Akadat Yang Dikuarkan Yang Dikokokan Itu Ada Sepuluh Sepuluh Rokaat Sepuluh Rokaat Itu Dua Rokaat Kobliya Subuh Dua Rokaat Kobliya Duhur Dua Rokaat Bakdian Duhur Dua Rokaat Bakdian Maghrib Kemudian Dua Rokaat Bakdian Isya Warok Atani Langrong Rokaat Bakdal Isya E Dalam Sa'wisi Isya Jadi Di total Ada Sepuluh Ada Sepuluh Sholat Sunar Watif Yang Hukumnya Dikuarkan Nek Tengkitab Kadang Tengkitab Patul Koren Itu Ada Diga Lagi Nek Tengkitab Nek Sara Al-Yakut An-Nafis Dijelaskan Ada Sepuluh Berarti Selain Sepuluh Ini Termasuk Sholat Sunah Wairu Mu'ak Makanya Kemudian Dijelaskan Wawiru Mu'ak Kadati Isnata Asyarota Isnata Asyarota Kalau Sholat Sunah Rawatik Yang Tidak Mu'ak Itu Ada 12 Rokaat 12 Rokaat Neku Nopo Mawa Rokatani Kobla Duhri Dua Rokaat Sebelum Sholat Nopo Duhur Padahal Tadi Diterangkan Dua Rokaat Kobliya Duhur Termasuk Sholat Sunah Rawatik Mu'ak Mu'ak Tapi Menurut Pendapat Yang Lain Dua Rokaat Kobliya Duhur Termasuk Sholat Sunah Rawatik Sing Mu'ak 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 Jadi Dikatakan Bahwa Sholat Kobliya Jum'ak Itu Nggak Ada Hati Soke Yang Menganjur Kanya Terserah Karep Sepanjang Bedo Madhati Neketan Kitab Kuja Ali Sunah Wal Jawa Diterangkan Kobliya Jum'ak Neku Neku Disunah Neku Neku Kepingin Simple Kobliya Jum'ak Kali Sholat Takyat Masri Gabung Wai Neku Sholati Rokaat Kan Kepen Sholati Mengurung Rokaat Tapi Nihati Neku Barok Atta Libadah Kemudian Dua Rokaat Setelah Duhur Tadi kan Ada yang Mengatakan Dua Rokaat Setelah Duhur Termasuk Sholat Sunah Neku Proatif Sing Mu'ak Kamriki Ica Mu'ak Neku Neku Warbaun Lampapat Rokaat Kobliya Asri Tadi Seperti Riwayat Gansi Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Assalam Tadi Ada yang Mengatakan Gansi Nabi Melaksanakan Sholat Kobliya Asarnya Setelah Sholat Nabi Asar 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 Tidak 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 Sholat Sunah Yang Di Wakti Sholat Sunah Yang Mengiliki Waktu Jawa Ma Wakti Asar Sholat Sholat Kobliya Sholat 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 Boleh Dileksanakan Setelah Sholat 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 Tidak Apa-apa Ini Riwayat Ini Habis Riwayat Ini Bedanya Ngaji Kalau Orang Ngaji Ngerti Gampang Nyalakan Bersubuh Sholat Sholat Sunah Poh Kan Ngaji Ngerti Sholat 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 Bisa Jadi Biar Nopun Wawasannya Berbandah Selanjutnya Dua Rokaat Sebelum Mahrib Dua Rokaat Sebelum Mahrib Ini Cukup Menarik Temeriki Pembahasannya Karena Banyak Dulu Ulama-ulama Dulu Obdiam Mahrib Banyak Yang Tidak Mengerjakannya Temeriki Diterangakan Kasiru Minasalam Layusul Banyak Ulama-ulama Dulu Ketika Obdiam Mahrib Tidak Mengerjakan Wahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddan Yakulu Latung Kiru Al-Aman Sola Wala Al-Aman Lam Yusul Lih Wala Al-Aman Lam Yusul Lih Nah Jikane Habit Abdullah bin Alawi Al-Haddan So Berrotip Nunggu itu ada sebagian yang sholat, ada sebagian yang tidak, dan kanji nabi ketika melihat kanji nabi hanya diam sehingga sholat dibiarkan, sehingga sholat dijari makanya ini kemudian hukumnya sholat sunai sholat suna wiru mu'ah kemudian ini malah enteng ini salah satu riwayat dari Ibn Umar, Abdul Labi Umar jadi Abdul Labi Umar itu sangat jarang sekali menemukan jamannya kanji nabi yang itu sholat jadi tidak pernah melihat seorang pun itu bukan berarti sifatnya mutlak, sama sekali gak ada enggak, tetap ada sahabat yang melaksanakan kobliya no po tapi banyak juga yang tidak melaksanakan kobliya tapi misal ditanya ditanya luwe apik ngelakuni sholat kobliya marib no po bo tertentu jawabannya luwe apik ngelapai sholat kobliya marib ya karena no po ya karena no po temeriki diterangkan lah daripada nganggur kan orang dikir orang ngelakuni perkorosing apik moco koran lak mendeh sholat kobliya no po marib daripada boten no po nopo mali temeriki tidak ada keraguan lagi bahwa mengerjakan sholat kobliya marib itu lebih baik dibandingkan meninggalkannya terlebih bagi orang yang tidak memiliki kegiatan waktunya tidak diisi dengan ketaatan ataupun pikir daripada nganggur wak ngapa-ngapa lak mending sholat kobliya marib mending warok atan nikoblal isa'i dan dua rokaat sebelum isa' jadi ada yang mengatakan dua rokaat sebelum isa' ini termasuk sholat sunah singgwilmu akad tapi tetap hukumnya apa sun? sunah hukumnya sunah bahwa sing sunah muakad itu badianya syukur-syukur saat badan ibadia terus dilanjutkan ditambahi sholat witir sholat witir niku nilai satu rokaat sampai sebelas rokaat sing atik minimal ya telung rokaat tapi misal satu rokaat pun tidak apa-apa jadi sholat batjia isa tambah sholat untuk witir meskipun enam si mengatakan daripada boten belas kan mending tetap satu rokaat daripada boten sholat mitir abu hanifa sholat mitir hukumnya wajib bukan fardu abu hanifa wajib oleh fardu beda fardu sholat 5 waktu fardu wajib yang banyak diperintahkan oleh kanji nabi untuk mengerjakan contohnya sholat mitir kanji nabi sangat menganjurkan melaksanakan sholat mitir sampai seringkali kanji nabi nabi memerintahkan sholat terakhir simbolakon ini sholat mitir sholat sunah-sunah yang terakhir sholat 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 tapi kok kira-kira tidak punya prasangka nanti bisa sholat mitir misal setelah sholat dhajud di sholat mitir sebelum tidur tidak apa-apa tapi kalau punya kebiasaan ulino tangi dalu sholat tajud nanti sholat mitir diakhirkan tapi kalau tidak punya kebiasaan bangun di tengah malam sholat mitir sebelum tidur banyak 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 sholat sholat yang lain yang lain yang penting itu bahwa sholat navel navel itu maknanya ziyad atau tambahan tidak tidak ingin sekedar lebus wargo sholat amal perdutok cukup tapi tidak ingin suargo ini klasi rotuk juhur di orang kelas kelas yang ditambah amal lebus semua tidak mengimam gozali menganalogikan tidak ibarat yang daging ingin balik modal berarti ibadah perdutok sembilan tahun tapi kepingin oleh untung batin ade ojo mung sekedar perdu amal amal sing sunah kudu hilang hilang balis sekedar kepingin main amanah supaya melebus wargo berarti sholat perdune kudu rajin kuasa romadone kudu lengkap buatan golong ini wajib zakat di zakat ini wajib aji di kudu no tapi kepingin suargo ini ibadah sunah hilang itu yang dikani imam ibarat yang mesti kepingin balik modal mawan kepingin oleh untung untung itu kepingin untung singkat kata ini kudu ngata ngata ngamal nanti kan jim nabi muhammad sallallahu alai wassalam pokoknya nek ono wong ini kita habis kud sini nek ono wong kepingin termasuk wong sik oleh mahab baik kusti Allah kudu khidmah khidmah dengan apa dengan cara melaksanakan ibadah sunah nek wong melampai ibadah fardu itu kan ada ancaman aku nek orak sholat fardu berarti untuk diancam legum rokok tapi nek ibadah sunah kan buatan ancaman dilampai disay buatan dilampai buatan ansal do musok tapi justru ibadah sunah inilah yang menjadi bukti nek kita itu berkhidmah kepada gusti Allah nah gusti Allah itu seneng karena saya belum khidmah makanya isik oleh mahab gusti Allah itu dalam khidmah kakus tempondok ini orang yang ingin oleh ridhali guru oleh seneng guru oleh mahab baik guru itu itu dalam khidmah khidmah ini mengadih pokoknya mengalor mengidul selagi orang masyiam itu ingin ansal mahab baik guru ingin ansal mahab baik gusti Allah jadi buat motivasi kita orang ngelakuin ibadah sunah itu katus motor kalau kepingin ansal mahab baik gusti Allah yang yang kita ngelakuin ansal mahab sang gusti Allah mesti masih masih dengan maksiat yang mungkin belum mencapai derajat ini asal asal kudu kudu ngata jangan sampai kudu hal tidak enggak mas tetapi tadi tentu akan lebih baik ketika ibadah wajib itu dipambai dengan ibadah sunah kalau 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 ibadah ibadah kita akan angkat kita akan masuk masjid dan itu digaulukan langsung orang atau suatu atau suatu atau mendengarkan suatu dari suatu 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 kok berani pas ada mas Jadi kalau jenengah di masjid Pas Jumat-Jumat Pas ada Itu sebaiknya Jenengah jangan duduk dulu Berdiri sampai ada Selesai Karena apa? Kalau jenengah sudah duduk Berarti jenengah nanti Tidak dapat kesunahan Sholat ahiyatul masjid Kan sudah duduk Jadi orang kalau sudah duduk itu Berarti sholat sunat ahiyatul masjidnya Jadi sebaiknya Nunggu adan selesai Terus jenengah sholat Sholatnya ini aku maaf tadi Bisa jenengah gabung Obliya Jumat kali ahiyatul masjidnya Niatnya gabung Ini aku bubel Sholatnya aku dua rokaat Bahalanya aku bubel Berarti ditunggu mas Misal jenengah Kalau dukung bukit masjid pas khutbah Itu jenengah punya dua pilihan Antara memilih tiga sholat sunah Langsung duduk mendengarkan Atau misal jenengah Aku tak tetap sholat sunah Jenengah boleh Tapi sholat sunah itu cepat-cepat mas Seng atik Jadi sholat sunahnya Posi romawang pendek Ibaratnya surat Karena jenengah punya Tuntutan jenengah Jenengah mendengarkan Nanti bagi orang yang Kira-kira tidak memungkinkan Sholat Ahiyatul masjid misal Bisa dibanti dengan pikir Bahan Allah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallah ma'adda Walaha wala kuwata Ila gila Jika memang Kokon itu tidak memungkinkan Untuk sekolah Terus Kalau adan Kenapa pas adan Orang tidak duduk kan Nunggu adan sampai Selesai Karena saat itu dia Punya anjur Punya apa namanya Kesunahan untuk menjawab Adan Terus adan selesai Dia belum duduk Berarti dia masih bisa Sholat Ahiyatul Masjid Jadi nanti Sholat Ahiyatul Masjid Bisa dibagang dengan Sholat topong Kok dia jumat Kan sesuai kelas Saya ini ngomong Nek duduk Kok duduk Berarti jenengah nanti Sholat sonanya Kok dia jumat Sholat Ahiyatul Masjidnya Dukur Terus ngomong Mungkin yang lain Mungkin 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 Ada mungkin Apakah sholat Mahdiah Dikerjakan Sama sholat Mahdiah Kalau Mahdiah Sebelum Mahdiah Tidak pulih Kalau Sholat Mahdiah Dikerjakan Setelah Sebelum Mahdiah Tidak pulih Itu nanti Jadi Terkait Pobliah itu Dia lebih longgar Sama kayak Neten Neten Sholat Jama Sholat Jama Kalau Sholat Jama Takdir Takdir Misal Dur Asar Itu yang Dikerjakan Harus Dur dulu Baru Asar Tidak boleh Asar Dulu Baru Tapi Kalau Jamaahnya Takhir Dur Asar Di Asar Itu boleh Asar Dulu Baru Dur Atau Dur Dulu Baru Asar Seperti itu Sama kayak Sholat Tadi Kalau Bahdiah Tidak boleh Dikerjakan Sebelum Sholat Tapi Tapi Kalau Kobliah Boleh Dilaksanakan Setelah Sholat Fardu Asal Niatnya Kobliah Jadinya Sholat Kobliah Dan Belum Dikatakan Kodo Asalkan Waktunya Masih Tersuali Kalau Waktu Sholat Fardunya Udah Habis Waduh Mau Sholat Kobliah Subuh Waktunya Semepet Akhirnya Buru Sholat Subuh Aduh Kobliah Buruh Bih Ini Kalau Masih Ada Waktu Kobliah Berarti Kobliah Dikerjakan Setelah Subuh Kemudian Sholat Kobliah Masih Ada Artinya Belum Kodo Tapi Kalau Waktu Subuh Sudah Habis Berarti Kobliah Dikerjakan Dengan Status Nopo Kodo Tidak Apa-apa Tentu Kita Diterangkan Saking Anjurannya Sholat Terwati Kobliah Itu Boleh Dikerjakan Di Luar Waktu Dengan Status Nopo Kodo Wala Dibali Tidak Boleh Berdian Sebelum Nopo Perdu Tidak Boleh Tidak Boleh Sama Tidak Jama 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 Kadim Tapi Sholat Sholat Asar Baru Baru Duhur Tidak Boleh Harus Duhur Duhur Baru Karena Waktu Asarnya Belum Masuk Kan Dikerjakan Di Waktu Sholat Baru Duhur Duhur Baru Asar Wajib Urut Tapi Kalau Dikerjakan Di Takhe Di Asar Boleh Duhur Duh Boleh Asar Urut Karena Kenapa Boleh Duhur Duh Karena Urut Sebelum Mengerjakan Sholat Sholat Duh Kenapa Boleh Asar Duh Karena Sekarang Sudah Masuk Waktu Asar Asar Duh Baru Biasanya Tak Urut Akan Bursa Asar Urut Kecuali Kalau Misal Jamaah Pakfir Dilalah Pas Jamaah Asar Tapi Tentu Jamaah Berarti Tidak Boleh Dikosor Tidak Boleh Dikosor Tapi Andekan Kemudian Jamaah Dengan Dua Orang Ayo Asar Sikwaya Bure Setelah Itu Tetap Dikosor Boleh Dikosor Kalau Dia Sholatnya Sendirian Dikosor Yang Tidak Boleh Dikosor Itu Kalau Dia Jamaah Dengan Orang Mukim Atau Orang Yang Sholatnya Tidak Dikosor Berarti Dikosor 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 Setelah Misal Jamaah Asar Sudah Selesai Wah Dure Kan Burung Dure Dijama Boleh Dikosor Dikosor Jadi Antara Dua Sholat Itu Sama-sama Dikosor 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 Kira-kira Dapat Nopon Kesempatan Karena Musafir Terus Dapat Teringanan Jamaah Sholat Dikosor 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 Bergini oleh Dispensasi Angsal Rukso Saling Busti Allah Busti Allah Dispensasi Atau Rukso Itu Dikosor Jadi Daripada Sholati Pakat Busti Allah Luwisen Sholati Dikosor Kali Karena Sudah Diberi Peringanan Inna Loh Yuk Ibu Diberi Hadis Busti Allah Senang Senang Inna Loh Yuk Ibu Antuk Taruh Kos Kama Antuk Kama Tak Ralu Antuk Tama Siyah Busti Allah Senang Kau Lani Diberi Rukso Rukso Diambil Kau Busti Allah Niku Gak Senang Kau Lani Nekani Maksiyah Kutalo Juloko Mari Gusti Allah Artinya Senang Gusti Allah Kali Orang Senang Gusti Allah On Loh Maksiyah Kali Senang Gusti Allah On Loh Nih Diberi Rukso Kipender Niku Setara Maknanya Nampoknya Fadila Ketika Dapat Rukso Rukso Diberi Fadila Diberi Terima kasih.